Halo Chess, ada berita gembira buat kalian kawan-kawan Untuk menghasilkan pundi-pundi cuan Kalian bisa langsung cek deskripsi yang mengarah ke platform telegram Oke, aturan mainnya adalah kalian harus masuk ke telegram dan chat admin dari bisnis ini Dan kalian beritahu atas nama Roviki Chess Saat kalian melakukan transaksi, kalian pertama langsung mendapatkan gratis airdrop kawan-kawan Selamat sukses dan selamat mencoba Oke, kita lanjut ke pembahasan Di sini game kita kali ini dimainkan dari pecatur terkenal dan legendaris Indonesia kawan-kawan Game Utud Adianto saat menghadapi Grandmaster asal Rusia Alexander Baburin Pada game ini Utud Adianto sangat fantastis kawan-kawan dalam permainannya Dan terkenal sampai game ini menjadi game terbaik sepanjang masa dari Grandmaster Utud Adianto Seperti apakah langkah-langkahnya? Yuk simak video berikut ini Alexander Baburin sebagai putih memulai dengan peon D4 Dan Utud Adianto mencoba dengan peon D5 dan putih peon C4 Gambit menteri kawan-kawan Dan apakah kalian tahu langkah selanjutnya dari Grandmaster Utud? Dia menerima gambit kawan-kawan Dan luar biasanya adalah dia menang menggunakan gambit menteri D5 Itu sangat luar biasa kawan-kawan Putih selanjutnya kuda F3 dan hitam kuda F6 Peon E3 dan langkah cerdik dari Utud Adianto peon A6 Gajah makan peon kemudian peon B5 Menambah penguasaan ruang sambil menekan gajah Gajah mundur dan gajah Fianseto Putih rokade Kemudian hitam peon E6 Membuka jalan gajah gelap Pada posisi ini putih langsung mendorong peon A4 Peon dilewatkan kemudian kuda bergembang ke D2 Kuda D7 dan putih menggerakkan kuda 2 kali ke B3 Dan Adianto langsung mendorong peon C5 Terjadi pertukaran kawan-kawan Kuda makan Kuda makan Gajah makan kuda Kemudian langkah kurang bagus dari putih menteri C2 Dia mengizinkan benteng C8 Dan kemudian gojekkan menteri ke E2 Kali ini mengancam peon Dan menteri B6 Putih peon E4 Dan peon H6 menjaga lompatan kuda Putih mendorong peon A5 Mengancam menteri dan menteri mundur Kemudian putih kuda D2 Dan selanjutnya menteri mundur ke A8 Dan pada posisi ini putih menggeser raja ke H1 Karena raja putih lurus dengan benteng Maka pada posisi ini putut memutuskan kutut tidak rokada dengan mendorong peon H5 Kemudian peon F3 Dan peon H4 Dan pada posisi ini blunder terjadi kawan-kawan Kuda C4 Yang mana ini unggul hitam kawan-kawan setelah kuda H5 Apa yang akan dilakukan dari hitam selanjutnya Nah pada posisi ini putih kembali blunder dengan gajah E3 mengadu gajah Yang membatasi pergerakan raja Dan jika kalian memegang hitam Apa yang akan kalian memainkan pada posisi ini gong-kawan Sangat luar biasa Dari hitam kuda G3 Skak Pengorbanan kuda Dan ini Royal Fog Atau Tri-Fog gong-kawan Peon makan kuda Peon makan discover check Dan raja harus ke G1 Nah Ada langkah yang sangat penting kawan-kawan Jika kalian menemukan kalian keren kawan-kawan Apa yang akan kalian mainkan pada posisi ini Karena ini penentuan Congratulations bagi kalian yang menemukan raja E7 Ya Dia memberikan jalan bagi banteng dan menteri Putih panik Dan sebenarnya Grandmaster Alexander Baburin tentu sudah melihat pola skagmat ini kawan-kawan Dan dia memainkan menteri D2 Ya Langkah terbaik apa yang harus dimainkan Langkah apapun dari putih Putih pasti terkena skagmat kawan-kawan Semisal gajah Makan Maka tinggal benteng makan gajah Selesai kawan-kawan Tidak ada Tempu skag lagi Dari putih Tapi Alexander Baburin Masih menangkah menteri D1 Dan fantastis Pengorbanan benteng D1 skag Dan Tepat pada posisi ini Putih menyerah kawan-kawan Kenapa menyerah? Karena Raja makan benteng Maka benteng skag Raja kembali Dan benteng kembali skag Raja makan benteng Dan kali ini Menteri skag Raja kembali Dan skagmat Kekuatan yang sangat fantastis Dari hitam adalah Pion Monster ini kawan-kawan Dia yang menghalangi Perjalanan dari Raja putih Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya